Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semua terima kasih kepada PHP Indonesia, khususnya kepada Om Peter telah memberikan kesempatan untuk mengisi materi awalnya ini cuma di mention di grup PHP untuk mengisi materi Linux awalnya bingung juga mau bawa materi apa katanya Om Peter bahas yang ini aja Linux Server masih banyak yang belum bisa gitu jadi melihat pengalaman juga sebelum-sebelumnya karena saya kan ini buka jasa setup VPS kan untuk web server nah yang order itu biasanya dua antara web developer atau pemain konten yang main di WordPress jadi masih banyak memang developer yang belum terbiasa dengan Linux Server jadi ini isinya basic Linux Server tapi sudah bisa untuk deploy aplikasi kalau waktunya cukup demo web server Apache dan Nginx oke ini kontak saya di telegram biasanya kalau perusahaan teknis lebih bagus komunikasinya lewat telegram email beberapa saya sudah mulai bikin video-video tutorial termasuk konten hari ini sebenarnya sudah banyak saya bahas di di youtube itu untuk melengkapi tulisan-tulisan saya sudah yang ada tutorial versi teksnya di di blog itu saya lengkapi yang saya sudah pernah bahas saya buat videonya oke langsung saja kenapa PHP developer khususnya PHP developer itu sebaiknya tahu Linux ini sharing menurut pengalaman saya karena alasan utamanya aplikasi PHP pada umumnya itu kan berjalan di atas Linux Server dia mau pakai share hosting VPS atau dedicated itu dominan biasanya Linux Server dulu waktu saya masih sering bikin web juga saya hanya taunya upload kalau ada error kebingungan sendiri padahal itu sebenarnya dasar-dasar dari Linux misalnya masih sering terjadi file tidak bisa upload misalnya ternyata masalah hak access permission itu sangat dasar di Linux kemudian gambar atau aset CSS itu tidak load ternyata cache sensitif di Linux di Windows jalan begitu di upload tidak jalan ternyata cache sensitif nama filenya huruf besar decoding kecil jadi kalau di Windows jalan di Linux tidak jalan kira-kira kesalahan kesalahan seperti itu yang sering terjadi error-error seperti itu terjadi kalau sudah naik di Linux server seorang di sisi sistem administrator pun begitu seorang sisi admin harus tahu bahasa pemrograman minimal tahu bagaimana caranya install dan menjalankan menguji apakah program tersebut bisa jalan di Linux server yang kita pakai atau tidak Linux server distro ini saya ambil datanya dari w3tex.com 7 Mei ini salah satu sumber data yang paling sering digunakan Ubuntu Centos Debian Gento Red Hat dan seterusnya kalau yang umum saya lihat itu Ubuntu Debian Centos Open Suse ini versi komunitas semua kalau enterprise biasanya pakai rail Red Hat atau Suse Linux Enterprise kalau mau pakai turunan rail itu biasanya orang pakai ke Centos dua ini biasanya orang message Ubuntu atau diandak ke Ubuntu Debian Centos distro distro ini yang membedakan hanya biasanya di paket manajernya cara install ujung-ujungnya nanti yang dipakai adalah web servernya sama itu juga Apache atau Nginx atau yang lain konfigurasinya tetap sama isi konfigurasinya tetap sama jadi hanya awalnya yang membedakan diinstalasinya saja yang membedakan dan beberapa lokasi directory konfigurasi biasanya ada yang berbeda sedikit tapi konfigurasinya isinya tetap sama nah biasanya ini banyak juga yang kebingungan kalau baru mau pakai Linux server mau milih pakai distro yang mana yang biasanya mau di setupkan servernya itu biasanya bertanya ke saya silahkan mas saya pilihkan yang mana biasanya saya tanya dulu aplikasi apa yang mau dijalankan sebenarnya apakah dia ada kebutuhan khusus di distro tertentu misalnya aplikasinya hanya bisa jalan di centos misalnya atau ada aplikasi pendukung yang hanya bisa jalan di centos beberapa aplikasi server kan biasanya hanya di centos misalnya dia tiba-tiba mau pakai control panel dominan biasanya control panel mainnya di centos itu dulu utamakan aplikasi yang mau kita jalankan ini cocoknya jalan dimana bagusnya jalan dimana kemudian cek periksa masa dukungannya yang panjang biasanya istilahnya LTS long term support ini ada website linux lifecycle dot com ini website apa yang isinya informasi and support nya kapan ini redhead 8 redhead 7 masih redhead 6 juga masih tapi sudah mau 2020 EOL ini centos centos yang baru centos 8 ubuntu baru-baru 2004 debian juga ada debian 10 dan suset oke ini salah satu referensi saya biasanya kalau ada yang tanya masalah support apa masa support nya tinggal berapa lama lagi kemudian kalau yang membutuhkan apa atau yang memanage nanti server ini adalah orang itu sendiri developer itu sendiri biasanya saya tanyakan pernah pakai linux linux tidak sebelumnya hari-hari pakai tidak biasanya pakai apa apa yang paling sering digunakan yang familiar supaya nanti bisa memudahkan dalam pengelolaannya maintenance nya jadi lebih sudah familiar dengan environment distro nya untuk ke linux server sebenarnya sudah mempelajari linux dasar lebih bagus lagi kalau memang sehari-hari atau pada saat pengembangan development makanya linux desktop misalnya jadi sudah terbiasa sudah tahu struktur directory yang mana directory untuk simpan apa dokumen si user yang mana directory untuk konfigurasi dimana directory penyimpanan apache aplikasi database dan sebagainya ini bisa buka manual man hire hierarki nah ini sudah ada manualnya kemudian perintah dasar seperti berpindah directory meng-copy file melihat isi directory meng-hapus ini harus kita tahu sebelumnya karena kalau main di link server ini akan sering digunakan komen-komen dasar seperti ini selanjutnya text editor untuk melakukan konfigurasi biasanya biasanya dua yang dipakai vi atau film ini beberapa developer ada juga yang pakai film sebagai kode editornya dan sebaiknya ini yang paling mudah digunakan itu nano banyak mungkin pernah lihat postingan tentang susahnya keluar dari film karena memang ini banyak banyak tombol-tombolnya tersendiri disarankan harus tahu pakai vi juga film minimal dasarnya tahu bagaimana berpindah mode dari insert ke komen bisa ngedit bisa nge-save minimal itu aja dulu karena di setahun saya di semua distro termasuk yang berbasis unix bsd itu defaultnya adalah film vi nano tidak semua ada misalnya centos itu setahun saya defaultnya tidak ada di centos tidak ada nano kemudian ownership dan permission ini perintahnya untuk memberikan atau meng-set kepemilikan suatu file atau directory kemudian mengijin atribut apa apakah bisa read write dan eksekusi kemudian management user dan group ini untuk nambah-nambah user nanti jadi sebentar ada demonya defaultnya kan usernya user root kita mau nambah user itu bagaimana caranya salah satu kasus yang beberapa hari yang lalu orderannya hanya untuk meng-set password si user jadi untuk itu pun masih merasa kesulitan oke paket web server yang umum di PHP biasanya Apache web server yang kedua engine X kemudian database nya ada MySQL kemudian juga sudah banyak menggunakan MariaDB forking dari MySQL yang pakai development pakai SMPP SAM itu juga sudah ke MariaDB kemudian PHP ini juga PHP sudah ada beberapa versi biasanya disarankan pakai lah kalau developer pakai lah PHP yang masih di support untuk aplikasi client kita butuhnya SSH client untuk remote servernya pertama Putty ini sudah sejak dulu dikenal untuk sebagai SSH client ini websitenya putty.org kemudian Excel ini beberapa kali saya sudah pakai di Windows ini di websitenya netsarang.com ini cari yang mana menunya download free for home atau school itu yang free license dia juga sekarang kasih free license untuk masa COVID-19 ini ini ada Excel dan XFTP ini untuk SFTP client biasanya saya install dua-dua ini kemudian kalau di Linux pakainya Open SSH client di command line di Mac juga setahu saya seperti itu pakai command line untuk SFTP client untuk file transfer server ada file zilla client file zilla oke kalau yang pakai sum itu ada file zilla servernya ini file zilla clientnya kemudian mana lagi tadi ini XFTP di Linux bisa command line pakai SFTP bisa juga pakai file zilla atau bahkan pakai file manager nautilus itu bisa SFTP atau biasanya saya lebih sering yang command line scp secure copy itu jalannya yang penting sudah jalan SSH server itu sudah bisa melakukan transfer file selanjutnya sebelum deploy ini catat semua system requirement nya aplikasi kita itu butuhnya apa operating system nya mau pakai apa web server nya database nya PHP versi berapa dan mungkin saja ada extension yang sangat jarang digunakan secara default tidak terinstall karena kalau di Linux server extension nya harus disebutkan satu-satu kalau mau di install kemudian domain atau subdomain yang digunakan karena nanti berhubungan dengan konfigurasi web server folder permission mungkin ada directory tertentu yang membutuhkan folder permission yang berbeda mungkin ada harus full access atau kemudian mungkin butuh developer tools yang lain misalnya mau di install git composer dan karena lagi rame node JS ini biasanya yang saya minta dari si klien kalau mereka mau di deploy aplikasinya harus jelas apa-apa saja yang harus dipasang untuk belajar linux server banyak cara bisa pakai server fisik langsung pc atau kalau di windows sekarang sudah ada windows subsystem for linux saya belum pernah coba tapi saya lihat kan sudah bisa jalan ubuntu mungkin masih mau coba-coba di windows atau sekalian pakai virtual mesin bisa pakai virtual box jadi bisa itu bisa belajar mulai dari instalasinya dari awal kemudian ada linux container pakai lexd ini dikembangkan oleh canonical ini sekarang mereka tetap terus mengembangkan container ini ini agak beda dengan docker kalau docker kan hanya container satu aplikasi kalau dia database hanya database saja di container itu atau hanya php saja kalau linux container ini mirip dengan satu sistem operasi utuh itu beberapa tutorial saya pernah saya coba pakai konfigurasinya bikin tutorialnya pakai linux container ini lexd jadi sebagai solusi karena kalau mau pakai virtual mesin virtual box spek laptopnya harus tinggi karena memvirtualisasikan perangkat keras kalau linux container kan tidak kemudian cloud vps ini tinggal cari-cari banyak yang apa sekarang yang menyediakan free trial dengan kredit tertentu atau batasan waktu tertentu sebelum saya demo mungkin ada mau ditanyakan dulu om peter om pertanyaan belum sebelum oke demo pertama membuat sshk disini ini kan untuk demonya ini saya pakai apa vps di digital ocean kebetulan masih ada kredit percobaan bikin droplet oke kenapa yang pertama membuat sshk sshk ini biasanya kan orang login bisa pakai password ke server nah sshk ini kita loginnya pakai k tidak pakai password lagi ini salah satu cara untuk mengamankan layanan sshk atau server kita yang memasuk ke sshk pakai k kalau password kan kadang pendek mungkin mudah ditebak juga kalau sshk itu lumayan panjang cara buatnya kalau yang di windows 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 ada putih k generator bisa pakai ini oke ini akan generate key seperti ini ini untuk login kalau oh saya tidak tampilkan kalau excel juga itu ada key generator nya nah kalau di apa di linux kalau pakai komputernya pakai linux tinggal ketikan ssh keygen ini bisa langsung jalan enter itu bisa generate tapi dalam beberapa kasus khususnya google cloud itu kita harus tambahkan comment ini nanti keterangan ini comment ini nanti masuk di key ini otomatis nanti kalau kita key nya kita paste kalau pakai google cloud compute comment ini user server ini ini akan jadi username di server vps yang pakai google cloud ini enter saja kemudian mau disimpan di mana sshk nya misalnya saya pakai key php ed ini pas prasa ini kalau mau kayaknya mau dipakai dia minta password ini saya kosongkan saja oke yang yang digenerate itu akan ada 2 key ini private key ini di komputer kita yang ini yang akan di copy ke server misalnya php id dot public oke ini kan panjang ini tinggal di copy pada saat mau buat tadi server ini ini pilih saya pakai ubuntu untuk demo kali ini saya pakai singapura ini ip internal kalau mau pakai ip internal nah disini dia login nya mau pakai sshk atau one time password kalau dia pakai one time password password nya akan dikirim ke email kalau pakai sshk ini tinggal bikin new paste masukkan key nya oke masukkan key nya udah kemudian nanti ini untuk deskripsi beserta host name ini akan jadi nama server nya kemudian terakhir create oke untuk yang key tadi kalau beberapa layanan itu masih bisa pakai default password tapi kalau kayak cloud vps yang lain misalnya aws atau saya aws google cloud yang berbasis open stack itu mereka sudah pakai key tidak pakai password lagi bahkan bahkan kalau aws itu key nya dari mereka mereka yang generate kita harus download key nya ini key nya jangan sampai hilang hilang key nya kita tidak bisa login ke server disini saya sudah buat php id namanya ini ip server nya yang kita butuhkan itu hanya biasanya untuk awal ip server username nya kalau ini masih default pakai root dan password atau kita pakai key nah kalau di putih nah ini kan tinggal masukkan ip server dia pakai ssh default nya masih port 22 oke ini langsung open tapi kalau dia pakai key itu kita setting dulu kita simpannya dimana key nya kalau di putih itu putih private key ppk extension nya connection ssh out ini dimana lokasi private key nya kita simpan di excel tinggal pilih key yang sudah digenerate nah kalau pakai linux atau mac kita buat file config di direkt dot ssh config ini supaya memudahkan nah ini saya kasih nama host phpid ini host name nya masukkan ip server identity file masukkan file nama file key nya yang dipasang adalah private key bukan dot pub nya bukan public key nya kemudian port berapa dan user nya dengan menggunakan file config ini kalau kita mau connect server biasanya kan ssh root misalnya ip server kalau dia pakai port lagi pasang minus p port berapa misalnya 123 tapi kalau dia pakai private key dimana file key nya dot ssh file key misalnya phpid panjang kan kalau ini kita tinggal ketik ssh saya kasih nama host tadi phpid jadi tidak usah tidak kelihatan username nya tidak kelihatan ip address nya login jadi kira-kira seperti itu lebih memudahkan kita kalau mau connect ke server oh ini ketinggalan dns record kalau sudah muncul ip server nya langsung saya copy pasang setting di dns record tinggal pasang buat record nya di domain utamanya pasang nomor ip jadi begitu kita browsing ke domain ini yang mengarah ke ip server ini untuk aliasnya untuk www nya kita pakai cname jadi harus dituliskan juga untuk www nya disini pakai cname misalnya ini saya ada test CMS aplikasi kita mau pasang subdomain lain tapi di server lain berbeda ip berarti kita pakai tipe A jangan cname kalau cname berada dalam satu server dengan domain utama kita pasang A berarti ngisi ip kira-kira seperti itu kenapa ini harus lebih dulu karena biasanya lama perubahan dns ini jadi biasanya setelah bikin vps copy ip langsung set set lebih dulu ip di dns record konfigurasi ssh client tadi itu sudah ssh server ini 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 kan usernya hanya root saja kita butuh membuat user baru pertama biasanya tidak disarankan untuk login ssh pakai root kemudian beberapa tool itu tidak disarankan juga menjalankan dalam mode root misalnya composer coba kalau jalankan composer pakai mode root biasanya ada ada peringatan itu karena jangan sampai kita download install dependency ternyata ada script berbahaya disitu sementara kita dalam mode root sudah tereksekusi script itu makanya biasanya jangan pakai mode root biasanya ini bikin user masukkan password ulangi password enter enter aja yes kemudian kalau user ini mau dimasukkan sebagai administrator atau bisa menjalankan perintah administrator kalau di berbasis ubuntu debian itu ada group sudo namanya kalau kita terinstall sudo kalau terinstall sudo centos group will ini kita masukkan ke dalam group sudo nah oke nah tadi SSHK kalau di digital ocean tadi atau yang lain itu kan tinggal copy ke dashboard nya vps otomatis key yang kita masukkan disitu terkopi ke vps yang kita buat nah bagaimana kalau penyedia-penyedia vps yang belum punya fitur seperti itu nah itu kita harus masukkan kalau yang pakai windows ini cara manualnya kalau yang pakai linux tinggal jalankan perintah ini SSH copy id minus i nama nama private key usernya tapi dengan syarat SSH servernya itu masih bisa login pakai password oke kalau cara manualnya kita login dulu sebagai usernya ini saya copy saja langsung semua jadi ini bikin directory karena belum ada directory dot SSH dia buat dia ubah permissionnya harus harus seperti ini karena kalau tidak ini juga walaupun benar keynya tidak akan bisa login eh salah ctrl x ini belum mpd dulu oke oke kemudian mana nih coba coba saya disini saya copy oke kemudian exit nah ini saya sebelum logout dari situ saya tes dulu apakah bisa pakai user yang baru saya ganti phpid portnya masih 22 usernya yang diganti ssh phpid nah bisa oke bukan route lagi yang login ini saya exit yang ini ini saya langsung ke route saja supaya tidak panjang nah supaya apa kita mengamankan ssh nya biasanya diubah juga portnya ini kalau pakai phim untuk memasukkan text tombol i untuk insert lihat disini jadi insert defaultnya 22 misalnya kita ubah ke port yang lain yang belum terpakai misalnya 50 ribu kalau mau ikuti standar sih dari standar ini pengalokasian portnya tapi mau pakai port yang ini juga tidak masalah selama port itu belum jalan belum ada yang gunakan kalau tidak akan tabrakan nanti kemudian permit route login nah ini dia masih masih yes ini dijawab no diisi no kemudian ini defaultnya juga sudah yes kemudian password authentication nah ini jadi tidak bisa login pakai password jadi meskipun orang tahu passwordnya tapi karena ini dimatikan akhirnya tidak bisa login pakai password oke kemudian kita restart SSH nya ini kita bisa cek saya ulang lagi statusnya ini sudah jalan di port 50 ribu oke selanjutnya ini set time zone ini set time zone akan berpengaruh di aplikasi kan aplikasi butuh tanggal di sistem juga butuh log apalagi nanti untuk penjadwalan otomatis crown itu kita butuh setelah itu kita update dulu kemudian upgrade ini saya sudah jalankan karena ini lumayan lama prosesnya lalu kalau dia biasanya ada update kernel kita restart sebaiknya nah transfer file bagaimana transfer file ke server karena ini masih pakai cara lama kalau ada yang sudah pakai git ya berarti tinggal github atau yang lain itu tinggal cloning pakai git clone kalau mau langsung dari komputer saya ada file namanya crude.zip jadi ini pakai scp secure copy cukup jalankan ssh servernya tadi nama hostnya itu phpid oke jadi tidak tidak dituliskan lengkap kalau ini lengkap lumayan panjang perintahnya nanti tujuannya ke folder home cuser nah error lost connection wait oh oh ini belum diubah portnya oke sudah ditransfer jadi biasanya saya pakai scp untuk transfer file kalau dibalik posisinya ini berarti ngedownload ngedownload dari server itu transfer file seperti itu kalau yang di windows tadi bisa pakai xftp xftp mana gambarnya nah ini ini anggaplah ini sudah login ssh dengan user tertentu nah ini kita tinggal klik icon disini ini xftp dia akan buatkan koneksi baru berdasarkan koneksi ssh yang sudah login jadi tidak perlu mendefinisikan koneksi baru oke pertama kita install apache dulu oh ini saya sudah install eh eh eht lagi eht kita bisa langsung tes oke jalan ini adalah default pack apache di ubuntu tapi ini bukan sekedar default pack disini ada informasi informasi file konfigurasi yang ada dimana file directory webnya ada dimana oke jadi ada informasi dasar tentang apache selanjutnya kita mau buat virtual host virtual host ini jadi kita bisa hosting banyak website banyak domain banyak sub domain dalam satu server dengan mendefinisikan virtual host pertama kita buat dulu directory dokumen root nya kemudian bikin file percobaan untuk index kemudian kita buat mana nah ini directory konfigurasi sites available untuk menyimpan file konfigurasi virtual host ini nama filenya harus titik conf belakangnya karena di konfigurasi apache yang diinklutkan .conf oke ini berjalan di port 80 ini nama domain nya ini aliasnya jadi mau diakses pakai yang mana tetap menghasilkan halaman yang sama ini dokumen root nya ada dimana ini tambahan biasanya ini berhubungan dengan kalau mau konfigurasi rewrite URL htaccess ini harus aktif kemudian ini bikin log untuk error nya dan custom log kalau ada masalah biasanya kalau php di production kan tidak tampil error nya di browser ngeceknya itu di file error ini kita save setelah save kita harus aktifkan to inside ini apa c2 enable site nama file konfigurasinya modul rewrite kita harus aktifkan kalau mau pakai rewrite biasanya sekarang secara default saya aktifkan karena rata-rata pakai kemudian kita restart apa c2 ada yang error lagi ini ini kita akan Ada engine X yang terinstall Sistem cinta al Start Oke Kita harus cek statusnya Setiap setelah restartnya Sampai error Kemudian Kita coba Sudah jalan Sudah bisa diakses memakai Nama domain Selanjutnya untuk PHP Nah ini Ini saya sudah install Di Ubuntu 18.04 itu Defaultnya PHP 72 Kita bisa cek versi dengan APT show php Kalau centos YAM Info PHP Kalau tidak salah Nah Biasanya ada yang membutuhkan PHP versi lain Atau memakai PHP versi terbaru Kalau di Ubuntu itu pakai Repository dari PPA Ini saya sudah tambahkan Ini saya sudah tambahkan Websitenya itu di Launchpad.net Ini informasi repository nya Kemudian kita install PHP Ini yang pertama ini adalah Modul Apache Apache untuk PHP 74 Ini harus di install Kalau tidak Walaupun PHP sudah ter install Apache tidak akan eksekusi PHP nya Dia butuh ini Kemudian Ini yang saya bilang tadi Harus jelas extension Apa yang dibutuhkan Jadi extension yang belum ter install Harus kita install Satu-satu seperti ini Kalau sudah ter install Bisa kita cek PHP minus V Versi berapa yang jalan Oke Cek modul nya Yang aktif Atau extension Minus M Butuh Butuh Extend yang lain Kita mau cari APT search PHP 74 Oke Nah untuk Menguji bahwa PHP nya sudah Jalan Kita buat file Info Kita pasang ini Slash Info .php Oke Jalan Nah biasanya yang kita butuhkan Informasi disini Selain versi Menguji Apakah PHP nya jalan atau tidak Biasanya ini Kadang Kelupaan Dimana lokasinya PHP.ini Karena Yang paling Dasar Biasanya mau nge-setting Ini Batasan upload Upload Max Default nya itu Hanya 2 MB Oke Ternyata Website nya ini Upload File yang lebih dari 2 MB Disesuaikan lah Kebutuhannya Misalnya sudah Di save Sudah Kita save Kita harus restart lagi Apacanya Supaya Konfigurasi yang kita edit Tadi Nge-effect Upload Max Ini masih 2 MB Ini saya belum refresh Kalau kita sudah refresh Jadi 10 Oke Ini cara Mengecek Perubahannya Kira-kira seperti itu Oke PHP sudah Tools yang berhubungan dengan PHP Sekarang biasanya wajib Sekiranya wajib Sekarang sudah install Composer Butuh Composer Ini Harus Butuh ini Karena dia mau downloadnya Pake URL Harus PHP CLI Harus ada Tapi kalau tidak pakai 74 Cara installnya langsung PHP tadi Tidak pakai nomor versi Hilangkan versinya Kalau install awalnya Tadi tidak pakai nomor versi Butuh Git Butuh Unzip Jalankan ini Dia akan download Composernya Lalu kita pindahkan Ke Direktori Aplikasi Oke Makanya Di Harus kita tahu Struktur Direktori Di Linux Sekarang Kita ketik Composer Oh Tidak jalan Berarti belum terinstall Coba kita Jalankan Sudah Oke Kita pindahkan Composer Tadi di atas itu Ini yang saya maksud Tadi Do not Run composer As root Super user Makanya Biasanya disarankan Pake mode Mode User biasa Untuk menjalankannya Oke lanjut Database Ini sekarang saya Lebih sering Pake MariaDB MySQL server Masih ada Kalau MySQL server Disini Untuk 1804 Itu Pake Versi 5.7 Di 1804 Itu MariaDB Defaultnya 10.1 Tapi Kalau membutuhkan Fitur yang Ada di Versi Lain Misalnya Di 12 13 Atau 14 Itu Kita harus Pasang Repository MariaDB Ini Ngeceknya Disini Repository MariaDB Mana MariaDB Nah Ini Nah Ini Tinggal Pilih Distro Ubuntu Pake 1804 Mau Pake S14 Stable Tinggal Pilih Mirror Dengan Mirror Yang Paling Dekat Dengan Lokasi Server Kita Mau Pake Negara Mana Karena Tadi Saya Pake Do Singapura Saya Pilih Yang Singapura Yang Lokal Juga Ada Kemudian Nah Ini Kita Tinggal Copy Ikutian Aja Install MariaDB Server Itu Sudah Terinstall Kita Cek Status Nya Oke Ini Status Nya Aktif Running Oke Saya Lupa Tadi Kalau Di Centos Apace Httpd Namanya Harus Nama Paketnya Httpd Kita Cek Service Nya Di Ini Enable Atau Tidak Kalau Ini Enable Berarti Pada Saat Boot Langsung Aktif Service Kita Tidak Perlu Jalankan Secara Manual Itu Kadang Saya Kadang Masih Terlupa Centos Setelah Restart Kenapa Apace Tidak Jalan Ternyata Lupa Di Enable Kalau Mau Di Enable Tinggal Ubah Ini Jadi Di Enable Bisa Di Enable Bisa Di Disable Oke Seperti Setelah Install Database Baik Itu Maria DB Atau MySQL Kita Jalankan MySQL Secure Installation Ini Kita Jalankan Secara Default Waktu Install Tadi Itu Belum Ada Password Untuk User Root Jadi Kita Langsung Enter Saja Ini Kita Pake Unix Saket Untuk Pengamanan Change Root Password Karena Memang Belum Ada Password Untuk Root Masukkan Password Pulangi Password Hapus Anonymous User Disallow Root Login Remote Jadi Tidak Bisa Remote Database User Root Hapus Database Test Reload Hack Access Privilege Stable Yes Jadi Setelah Install Database Jalankan Ini Selanjutnya Nah Ini Mau Login Ke MySQL Password Kalau Kalau kita Lihat Di Webhosting Tiap User Itu Biasanya Haru Untuk Untuk Amannya Satu Database Satu User Jadi Jangan Pakai Langsung User Root Di Aplikasi Kalau ada Yang Tahu Bisa Ketahuan Password Cukup Satu User Ini Dengan User Root Ketahuan Semua Databasenya Bisa Diambil Semua Jadi Kita Satu Database Satu User Bikin Database Bikin User Lihat Ini Keterangannya Add Local Host Berarti Hanya Bisa Keterangan Koneksinya Nanti Di Local Berikan Hak Access Database Toco Dengan Semua Tabel Ke User Ini Reload Lalu Exit Bisa Pakai Ketik Exit Atau Ctrl D Oke Nah Ini Kalau Di Ubuntu Mau Masuk Root Ini Harus User Root Juga Sama Dengan MySQL Secure Installation Ini Harus Root Yang Jalankan Oke Kembali Lagi Tadi Kesini Tadi Ada Upload File LS Oke Terus Saya Mau Unzip Ini Sudah Terinstall Tidak Unzip Oke Kita Mau Extract Nah Ini Crude Sederhana Untuk Ngetest Aja PHP Dan Database Database Ini Cara Ngerestore Ngerestore Login Pakai User Tadi Yang Sudah Dibuat Spasi Ini Nama Database Kemudian Text Yang Ada Disini Ini kan Query Semua Isinya Akan Dimasukkan Kedalam Database Toko Masukkan Password Oke Sekarang Ini mau copy Saya mau copy Isi Directory Isi Directory Karena ini Sudah ada Directory Jadi saya Hanya copy Isinya Saja Ke Folder Ini Makanya Harus Tahu Perintah Perintah Dasar Kalau pakai Minus V Ini untuk Menampilkan Apa saja Yang Dicopy Kita pindah Directory Tadi ada File Index HTML Kita hapus Saja Termasuk Sebenarnya Nanti Kalau Jangan ada File-file Sensitive Pada saat Kita Upload Termasuk File Pengujian Tadi Info.php Itu Nanti Harusnya Dihapus Oke Ini Memberikan Mengubah Ownership Kalau kita Lihat Ini Sekarang Yang punya Route Ini Groupnya Adalah Route Yang punya Bisa Full Bisa Read Write Eksekusi Yang lain Ini Groupnya Hanya Bisa Read Dan Eksekusi Order Atau Public Hanya Bisa Read Dan Eksekusi Nah Ini Kita Ubah Usernya Ini Adalah Nama User Kalau Posisinya Disini Ada Nama Group Untuk Webserver Ubuntu Atau Debian Itu Untuk Nginx Atau Apache Kalau Centos Langsung Ditulis Di Apache Atau Nginx Jadi Dengan Seperti Ini Ditambah Ini Juga Kita Kita Jalankan L S L Nah Dengan Seperti Ini Groupnya Rwx Oke Berarti Webserver Bisa Baca Tulis Isi Directory Ini Oke Ini Biasa Yang Terkendala Dengan Upload Usernya Root Tidak Apa Usernya Tidak Punya Hak Akses Untuk Mengubah Isi Directory Kenapa Disini Beda Usernya Bukan Pake WW Data Sekalian Mungkin Saja Nanti Login Pake User Ini Oke Kalau Misalnya Usernya Disini Root Begitu Pake Login User Lain Misalnya Mau Edit Langsung File Di Server Tidak Akan Bisa Bisa Dishave Hanya Bisa Membaca Saja Jadi Makanya Pake User Lain Karena Ada Yang Pake Langsung Saja WW Data Karena Langsung Login Sebagai Root Seperti Itu Kita Tes Dulu Jalan Tidak Jalan Oke Ini Langsung Dari Database User Password Tadi Langsung Sudah Disesuaikan Dengan Yang Ada Di Server Selanjutnya Install SSL Ini Kita Pake Startboard Ini Panduannya Di Website Resmi Ada Startboard Alt Instruction Tinggal Pilih Kita Pake Webserver Apa Apache CK Engine X HA Proxy Dan Lain Lain Biasanya Saya Cuma Pake 2 Apache Atau Engine X Pilih OS Mana Buntur 18 Nanti Akan Ditampilkan Panduannya Nah Ini Halo Masih Aktif Masih Mengikuti Soalnya Jangan sampai Disconnect Tadi ada SMS Masuk Biasanya Kepake GSI Masalah Kalau ada SMS Biasanya Terputus Koreksinya Mana Ini Kita Nambah Repository Saya Cek Langsung Jalankan Kalau ini Sudah Terinstall Sudah Terinstall Ini Saya Sudah Install Supaya Mempercepat Pekerjaan Ini Sudah Terinstall Nambah Repository Ini Otomatis Update Setelah itu Tinggal Jalankan Karena Kita Pake Apache Dulu Berarti Kita Hanya Install Apache Kalau kita Pake Nginx Tinggal Ganti Dengan Nginx Sekarang Generate Permintaan SSL Ini Gampangnya CD Oke Startboard Akan Baca Konfigurasi Apache Yang Mau Dikasih SSL Domain Apa Tuliskan Nama Domain Kalau dia Pake WW Tuliskan Untuk WW Karena Ini Pake Metode Yang Bukan Wildcard SSL Wildcard Itu Satu SSL Untuk Satu Domain Dan Semua Sub Domain Yang Ada Nah Ini Nanti Misalnya Saya Mau Nambah Sub Domain Lagi Harus Generate Lagi SSL Oke Tinggal Enter Ini Mudah Mudahan Jalan Soalnya Domain Ini Sudah Sering Saya Pakai Untuk Ngetes Apa Let's Encrypt Karena Ini Ada Batasannya Dalam Sehari Berapa Atau Dalam Beberapa Dalam Satu Minggu Berapa Kali Minta SSL Jangan Sampai Keseringan Masukkan Alamat Email Ini Alamat Email Ini Untuk Notifikasi Nanti Kalau SSL Kita Sudah Mau Expire Masa Aktifnya Itu 30 Hari Mendekati 30 Hari Akan Ngasih Notifikasi Ini Agree Ini Mau Share Email Atau Tidak Bisa Dijawab Tidak Sebelum Menjalankan Ini Pastikan Tadi Domain Ini Sudah Bisa Diaktif Normal HTTP Oke Pastikan Ini Sudah Normal HTTP Kemudian Kalau Dia Tadi Ada WW Berarti Di Virtual Host Tadi Harus Pasang WW Juga Kalau Disini Ada Generate WW Karena Dia Akan Cari Ini Harus Pasang WW Juga Nah Ini Sudah Berhasil Ini Tinggal Pilih Mau Not Redirect Atau Redirect Kalau Not Redirect Setting Manual Saya Langsung Pilih Nomor 2 Ini Ditampilkan Informasinya Full Chain Private Key Sertifikatnya Tersimpan Dimana Expire Kapan Ada Semua Informasinya Yang Dia Lakukan Tadi Itu Kalau Kita Cek Startbot Ini Yang Mengkonfigurasi Semua Kita Hanya Jalankan Saja Ini Dia Membuat File Baru Kalau Kita Cek Juga File Aslinya Tadi Nah Ini Yang Dia Tambah Di Port 80 Rewrite Engine On Kalau Ada Yang Akses Pake Tanpa WW Dengan WW Akan Di Redirect Ke HTTPS Oke Redirect Ke HTTPS Berarti Dia Ngecek Lagi File Yang Ini Apakah Aktif Nah Ini Jalan Di Port 443 HTTPS Ini Sama Saja Sebenarnya Dia Hanya Meng Copy Isinya Oke Dan Ditambahkan 3 Baris Ini Include Option Untuk Apache Jadi Ada File Option Sendiri Include Certificate Sudah Selesai Kita Tidak Repot Konfigurasi Ini Tinggal Refresh Not Secure Secure Udah Certificate Valid Mantap Jadi Itu Sangat Mudah Sekarang Untuk SSL Kalau Ini Salah Satu Yang Sering Ditanyakan Sama Blogger Blogger Karena Mereka Butuh Itu Daripada Disisi PIN Iklan ISP Dan SSL Ini Untuk Mungkin Yang Developer Baru Sekarang Sudah Wajib Digunakan Mau Pake API Teknologi Baru Wajib SSL Kalau Yang Development Di Lokal Mau Development Di Lokal Tinggal Cari Namanya MK Cert Ini Di Blog Saya Pernah Bahas Tapi Instalnya Di Linux Di Windows Ada Tapi Saya Belum Pernah Coba Itu HTTPS Untuk Di Local Host Nah Ini Sudah Selesai Untuk Apache Lengkap Dengan SSL Udah Beres Deploy Oke Ini 512 Masih Ada Sekarang Lanjut Sedikit Untuk Nginx Karena Tadi Sudah Install Apache Jadi Kita Stop Dulu Ini Di Stop Apache Di Disable Sekalian Supaya Tidak Aktif Pada Saat Boot Kita Cek Status Status Nginx Cek Status Udah Tidak Jalan Sudah Disable Itu Tadi Error Apache Karena Saya Sudah Keburu Install Tadi Nginx Supaya Menghemat Waktu Ini Saya Cek Status Nginx Dulu Ini Tidak Jalan Sekarang Saya Start Kemudian Cek Status Aktif Running Ini Kita Bisa Pastikan Juga Dengan Net Start Ini Kecil Terus Ini Port 80 Apa Yang Jalan Install Nginx Ini Perintah Nah Kalau Tadi Apache Itu Pakai Modul Apache Live Apache Mode PHP Kalau Nginx Itu Pakai PHP FPM Oke Ini Yang Dibutuhkan Ini Kita Install Di Centos 8 Juga Sekarang Apache Pun Sudah Default Pakai PHP FPM Oke Centos 8 Kalau Centos 7 Apache Masih Pakai Belum PHP FPM Nah PHP FPM Ini Ada Service Jadi Kita Harus Cek Ini Harus Aktif Juga Harus Running Kalau Tidak Running Error Biasanya Error Gateway Kalau Enginx Ada Yang Perlu Kita Cek Di Sini Oke Yang Perlu Kita Tahu Adalah Yang Utama Ini PHP FPM Jalannya Di Mana Kalau Versi Versi Sebelumnya Itu Jalannya Di Local House 11 27 001 Di Port 9000 Pakai TCP Kalau Ini Sekarang Pakai Unix Socket Istilahnya Oke Jadi Ini Kita Perlu Tahu Karena Ini Akan Dimasukkan Di Konfigurasi Nginx CD Etc Nginx LS S Sebenarnya Nginx Dengan Apache Ini Sama Ada Directory Sites Enable Jadi Tadi Ada Perintah I2N Site Itu Itu Sebenarnya File Yang Ada Disini Kalau Kalau Dibuatkan Link Kesini Sites Enable Kalau Websitenya Mau Di Nonaktifkan Virtual Hostnya Tinggal Hapus File Yang Ada Disini Tapi Konfigurasinya Tetap Ada Kalau Di Nginx Tidak Mau Repot Masukkan Saja Di Conf D Ini Konfigurasi Tambahan Misalnya Saya Langsung Pakai Disini Ini Isinya Sama Saja Dengan Apa Apache Jalan Di Port 80 Ini Istilahnya Server Block Kalau Di Apache Virtual Host Port 80 Server Name Domainnya Aliasnya Biasanya Ada Yang Membuatkan Server Block Tersendiri Lagi Untuk Redirect Semua Yang Pakai Tambahan Subdomain Dokumen Rootnya Ada Di Mana Directory Index File Mana Yang Akan Dibaca Lebih Dulu Berarti Dia Nyeri Index PHP Nah Ini Yang Location Nya Akan Try Index Oke Ini File PHP Kalau Deteksi Script PHP Apa Yang Dia Lakukan Nah Disini Akan Dia Panggil Yang Ini Oke Socket Sisanya Lock Tadi Sama Apache Juga Ada Engineer Juga Ada Kita Buatkan Error Lock Dan Access Lock Save Tadi Kalau Dia Di Sites Available Itu Harus Pakai Link Tapi Karena Ini Tidak Pakai Itu Ini Langsung Aktif Kita Cek Dulu Ini Nginx Minus T Untuk Nguji Konfigurasinya Ada Error Atau Tidak Kalau Ada Error Dia Akan Disebutkan Error Apa Di Baris Ke Berapa File Konfigurasi Yang Mana Lalu Restart Dan Cek Status Untuk Memastikan Biasanya Selalu Cek Status Sekarang Di Sini File Info Tadi Masih Ada Info .php Apa Yang Terjadi HTTPS Oh Oh Sorry Sorry Ya Ini Kebiasaan Ini Nah Ini Di Enginx Beda lagi Lokasinya Ada di Direktori FPM Ini Sebenarnya Tiga Apa C FPM CLI Untuk Comment Line Itu Beda Beda Lokasinya Untuk Konfigurasinya Tadi Tetap Sama Untuk Contohnya Yang Ini Sekarang Lompat Ke Sini Ini Saya sudah Install SSL Udah Perintah Generate Tetap Sama Bedanya Cuma Disini Baca Nginx Karena Tadi Saya Sudah Generate Request SSL Jadi Dia Terbacanya Seperti Ini Apa Yang Mau Dilakukan Saya Pilih Nomor Satu Reinstall Saja Dia Akan Mengkonfigurasi Server Block Redirect Kita Bisa Cek Nginx Conf D Oh Kalau Apache Dibuat File Baru Kalau Nginx Tetap Satu File Ini Port 443 Lihat Ada Keterangan Managed By Serbot Berarti Serbot Yang Tambahkan Yang Port 80 Di Redirect Ke HTTPS Kita Puji Defnext .com Nah Udah SSL Lagi Jadi Sekarang Ini SSL Cukup Gampang Konfigurasinya Dengan Bantuan Serbot Selanjutnya Yang Terakhir Oke Firewall Untuk 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 Pakai Cloud VPS Seperti Digital Ocean Atau Sejenisnya Itu Ada Cloud Firewall Jadi Kita Bisa Setting Firewall Disini Oke Kita Bisa Setting Port Apa Saja Yang Diizinkan Untuk Di Akses Oleh Public Secara Default Semua Yang Masuk Kedalam Itu Default Di Drop Kecuali Yang Kita Masukkan Disini Roll Oke Ini Sangat Membantu Karena Kalau Biasanya Kalau Ada Kesalahan Setting Firewall Itu Kita Tidak Bisa Akses Kalau Ada Yang Salah Kita Tinggal Delete Aja Kita Bisa Urut Dari Awal Yang Masalah Kalau Kita Setting Langsung Di server Itu Akan Repot Kalau Kita Tidak Pakai Yang Seperti Itu Tidak Ada Cloud Firewall Berarti Kita Harus Pelajari Langsung Yang Di Server Di Ubuntu Ada UFW Ini Sebenarnya Interface Untuk IP Tables Untuk Memudahkan Konfigurasi IP Tables Di Centos Ada Firewall Di Di Semua Linux Pakai IP Tables Jadi Paling Bagus Belajar Dasarnya Cuma Memang Ribet Ini Saya Install Yang Ini Sudah Terinstall Tidak IP Tables Persisten Ini Sudah Sudah Ada Default Cuma Kalau Tidak Install Yang Ini Aktifkan Setelah Restart Server Rules Hilang Atau Kita Sudah Buat Rules Restart Tidak Ada Lagi Jadi Akan Hilang Oke Jadi Yang Di Supaya Bagus Tulisannya Makanya Tadi Harus Dicatat Semua Port Port Nya Juga Misalnya Port SSR Nya Berubah Dicatat Ini Kadang Lupa Port SSR Sudah Diubah Sudah Keburu Pasang Epitables Save Reload Keluar Memutuskan Koneksi SSR Eh Lupa Pasang Port SSR Yang Baru Akhirnya Tidak Bisa Remote Server Sendiri Itu Kadang Seperti Itu Kalau Kelupaan Disini Tinggal Copy Oke Jadi Dijinkan ICMP Untuk Ngetes Pakai Ping Port 50.000 Tadi Custom Untuk SSH Port 80 443 Untuk HTTPS Polisinya Untuk Input Paket Lain Itu Di Drop Oke Jadi Selain Yang Ada Disini Itu Di Drop Semua Kemudian Kita Save Dan Reload Kalau Di Centos Itu Kalau Nggak Salah IP Tables Service Namanya Itu Seperti Itu Kalau Tidak Buat Jalankan Itu Tidak Tersave IP Tables Kita Cek Rules Nya IP Tables Minus L Oke Polisinya Drop Jadi Yang Lain Itu Di Drop Semua Nah Misalnya Nanti Mau Ngubah Mau Reset Kembalikan Ke default Dulu Mau Set Ulang Ngurut Ulang Rules Jadi Urutannya Kita Polisinya Inputnya Di Accept Dulu Oke Ini Saya Sering Lupa Ini Karena Inputnya Tadi Kan Drop Keburu Keburu Saya Apa Hilangkan Semua Rules Setelah Jalankan Ini Sudah Terputus Karena Ini Masih Drop Akhirnya Koneksi SSH Yang Jalan Sekarang Terputus Jadi Ini Di Ubah Dulu Polisinya Jadi Accept Lalu Kosongkan Rules Baru Kita Cek Apakah Sudah Kembali Seperti Semula Itu Untuk Firewall Dengan IPTables Baik Ini Yang Terakhir Backup Ini Untuk Bikin Backup Secara Otomatis Saya Buatkan Directory Dulu Untuk Nyimpan Backup Dan Untuk Nyimpan Backup Database Ini Kita Buat File .cnf Yang Menyimpan User Dan Password Database Kemudian Kita Buatkan Base Script Base Script Ini Kalau Mau Apa Bisa Base Script Harus Tau Perintah Perintah Dasarnya Ini Memanfaatkan Perintah Dasar Oke Ini Motode Backup Pake AirSync Direktory Ini Isinya Kalau ada Pake Slash Kalau Pake Slash Berarti Isi Direktory Itu Kalau Kita Hapus Berarti Mulai Dari Direktory Ini Tapi Kalau Ada Slash Isinya Yang Dikopy Akan Disinkronisasi Ke Direktory Ini Jadi AirSync Ini Hanya Akan Meng Copy File Yang Baru Atau Berubah Saja Ini Ini Kalau Tidak Ditambahkan Opsi Delete File 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 Sudah Terhapus Disini Di Delete Disini Kemudian Ini Perintah MySQL Dump Tadi Kalau Tidak Pakai File MySQL Dump Tinggal Tuliskan Disini Minus Usernya Apa Spasi Minus P Password Apa Cuma Ada Keterangan Biasanya Disitu Katanya Tidak Aman Kalau Seperti Itu Karena Bisa Dilihat Kalau Dicek Di Proses Jadi Dibuatkan File Seperti Ini Dikombinasi Perintah Ini Nama Database Yang Mau Dibackup Dikombinasi Dengan Perintah Gzip Untuk Mengkompress File .sql Kemudian Nama File Ditambahkan Tanggal Ini Misalnya Kasusnya Backup Per Hari Jadi Dikombinasi Dengan Perintah Tanggal Formatnya Apa Kita Save Kita Berikan Hak Akses Lalu Kita Jalankan Kita Uji dulu Secara Manual Jalan Tidak Oke Ini ada Proses R-Sync Kita Bisa Cek Oke Ada isinya B-B-B-B Kita Cek lagi Ada isinya Database Ini masih sering Ada yang Apa Kasus-kasus Yang Klien Yang bertanya Masalah Masalah Yang mereka Temui Kebanyakan Biasanya Kadang ada Masih Ini Membackup Database Itu Direktorinya Yang Di Backup Bukan Dump Dot SQL Masih Ada Yang Seperti Itu Bahkan Lupa Backup Secara Rutin Jadi Ini Bisa Membantu Kalau Lupa Backup Rutin Ini Dengan Melakukan Membuat Base Script Ditambah Penjadualan Secara Otomatis Dengan Chrome Ada Sebut Chrome Chrome Job Chrome Tab Sama Saja Ini Saya Hapus Dulu Oke Oke Chrome Ini Kalau kita Jalangkan Di user Root Berarti Root Yang Punya Pakai User Lain Chrome Untuk User Itu Juga Sendiri Masih Di masing User Ada Chrome Ini Kita Pakai Editor Apa Kita Turun Paling Bawah Nah Ini Format Waktunya Kapan Ini Comment Biasanya Harus Ditulis Lengkap Beberapa Kasus Kalau Ditulis Lengkap Path Tidak Jalan Ini Perhatikan Jam Ini Tadi Makanya Di setting Date Dulu Di awal Sudah WIB Tadi Waktunya Ini Saya Setting Ini Menitnya Ini Keterangan Menit Jam Day of Month Month Day of Week Ini Menit 32 Ini 17 Save Biasanya Kalau Ubuntu Ini Harus Restart Crown Beberapa Kali Saya Coba Harus Restart Crown Sambil Kita Tunggu Kita Cek Dulu Itu Masih 17 31 Ini Tadi Masih Kosong Kan Mana Ini Ini Kita Tes Dulu Kalau Berhasil Harusnya Sudah Ada Isi Untuk Format Crown Tab Kalau Bingung Bisa Pakai Di Crown Tab Dot Guru Ini Ada Tambah Selainnya Nah Kan Kita Mau Tes Tes Apa Bisa Kalau Bingung Dengan Format Oke Kita Cek Sudah Ada DB Sudah Ada Jadi Seperti Itu Sehingga Kita Tidak Kelupaan Lagi Untuk Backup Web Khususnya Database Secara Rutin Oke Sekian Untuk Ini Demonya Ada Pertanyaan Om Peter Oke Mantap Oke Ada Pertanyaan Waktunya Panjang Pertanyaan Mana Nenya Gak Bapak Gak Bapak Asik Ini Seedbet Dari Mana Ada Ada Bertanya Tapi Di Chat Kayaknya Semua Yang Saya Jalankan Ini Sebenarnya Sudah Pernah Saya Buat Tutorialnya Beberapa Terpisah Pisah Kalau Di Youtube Ada Juga Yang Sudah Satu Paket Jadi Semuanya Sudah Di Blog 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 Saya Mana Itu Tadi Kembali Ke Home Ini Di Blog Ada Ada Yang Saya Buatkan Seri Tutorial Centos 8 Debian 9 Kalau Ubuntu Agak Terpisah Kemudian FreeBSD Juga Ada Di Youtube Baru Sebagian Saya Lengkapi Tutorial Tutorial Yang Ada Oke Akan Dicatat Teman Teman Tanya Silahkan Tadi Yang Pas Di Tron Itu Kan Ada R R Itu Buat Backup Yang Yang Mana Yang Ini Baris Keberapa RS CN Baris Ini Apa Yang Mau Ditanyakan Itu Buat Backup Yang Maksudnya Long Git Gitu Ya Ini Kalau Backup Kan Paling Standar Biasanya Orang Cuman Copy CP Pake Perintah CP Kalau Di Linux CP Ini Saya Cuma RSync Jadi Yang File Yang Akan Dicopy Kesini Adalah Akan Mensinkronisasikan Kalau Sering Pakai Cloud Storage Mirip Mirip Seperti Itu Jadi File Yang Akan Dicopy Hanyalah File Yang Baru Atau Yang Berubah Kira Kira Seperti Itu Mau Pakai Metode Lain Misalnya Kalau Tidak Terlalu Besar Filenya Langsung Dikompress Ini Langsung Pakai Perintah Tar Tar CZF Output Langsung Simpan Disini Misalnya Seperti Itu Itu Juga Bisa Cuma Kalau Kompres Kan Juga Luman Berat Juga Kalau Proses Kompres Besar Filenya Maksud Saya Kalau Misalnya Kita Tahap Sudah Main Pakai Git Berarti Kita Gak Harus Masuk Ini Ini Hanya Metode Dasar Saja Kalau Yang Belum Terbiasa Dengan Seperti Itu Kalau Pakai Git Berarti Mungkin Pakai Git Apa Ya Kalau Dia Git Push Ke Repo Khusus Untuk Backup Misalnya Jalankan Saja Perintah Git Disitu Kalau Git Itu Nanti Sebenarnya Dikonfigurasi Langsung Dikonfigurasi Kayak SSH Tadi Jadi Pasang SSH Mungkin Sudah Tahu Jadi Ini Kan Tidak Jalan Di Background Nanti Kalau Git Manual Apa Minta Password Manual Tidak Bisa Jadi Harus Setting Git SSH Oke Yang Lain Computer 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 Siapa lagi Mau Pertanya Kira Kira Diskoneng Lagi Om Peter Ini Ada Pertanyaan Mario Frederick Mau Nanya Pak Saya Ada Beberapa Kasus Di mana File log Akan Dibuat Di Poison Tetapi Setiap Kali Aplikasi Coba Write Halo Kenapa Setiap Kali Aplikasi Coba Write Ada di Pertanyaan Dicep Ini Saya Stop Share Dulu Kali Stop Share Mana Ini Oh Not Responding Saya Nggak Bisa Lihat Chat Ini Not Responding Zoom Ya Ia Nanya Itu File Log Yang Dibuat Tentu Tentu Nggak Bisa Setiap Kali Aplikasi Coba Write Lalu Fail Berarti Permission Mungkin Itu Log Tidak Dijinkan Untuk Nulis Di Direktori Itu Karena Kalau Default Nya Di Far Slash Log Nama Aplikasi Biasanya Default Bisa Saja Tidak Dijinkan Biasanya Kalau Permission Bisa Berarti Nggak Bisa Nge-write Direktori Itu Atau Log Aplikasi Yang Membuat Log Ini Memang Tidak Ada Hak Akses Untuk Kesitu Direktori Itu Si Proses Yang Harus Nge-write Berarti Mas Mario Coba Cek Yang Menjalankan Ya Dicek Usernya Apa Usernya Apa Apa Lagi Oke Kayaknya Udah Nggak Ada Kalau Di Blog Ini Mana Tutorial Debian Waktu Itu Saya Bikin Debian 9 Sama Centos Ini Sama Masih Dasar Dasar Juga Ini Mulai Betul Betul Dari Install Desktop Server Nah Ini Yang Dasar Dasar Ini Cukuplah Untuk Deploy Aplikasi PHP Yang Mau Pakai Centos 8 Juga Seperti Itu Sama Tapi Ujungnya Tetap Sama Konfigurasi Konfigurasinya Saja Konfigurasinya Tetap Sama Yang Beda Itu Cuma Di Instalasi Awal Saja Ada Lagi Oke Sudah 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 Oh Amari Nanti Nanya Next Time Aja Kali Amari Oke At the End Mungkin Ada Tip Untuk Teman Yang Mau Lebih Dalam Mendalami Lini HP Developer Oke Yang Belum Pernah Mungkin Coba Dipakai Dipakai Tiap Hari Jadi Dipakai Pada Saat Pengembangan Pelan-pelan Mungkin Beralih Ke Pakai Linux Kalau memang Semua software Yang dipakai Sudah Terpenuhi Di Linux Coba Development Pakai Linux Itu akan Nanti Memudahkan Kemudian Nanti Di Mata Apa Ya Yang Membutuhkan Talent Kalau Dia Tahu Kita Bisa Linux Itu Jadi Nilai Lebih Dibandingkan Developer Yang Tidak Paham Sama Sekali Dengan Linux Saya Ini Tiap Belajarnya Coba Coba Terus Ada Tutorial Di Internet Coba Lagi Sama Dengan Programmer Rajin Rajin Ngoprek Dan Dokumentasi Saya Tidak 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 Hapal Tidak Hapal Perintah Kalau Saya Sudah Lupa Tinggal Buka Di Blog Yang Pernah Saya Sudah Tulis Tinggal Kopas Oke Jadi Selalu Dokumentasikan Hal-hal Yang Penting Yang Sering Kita Lakukan Tapi Sering Juga Kita Lupa Tulis Apa Yang Sudah Kita Oprek Tulis Buat Di Blog Itu Menjadi Nilai Tambah Lagi Tadi Mereka Akan Lihat Bahwa Developer Ini Bisa Ini Bisa Ini Kira Seperti Mantap Halo Peter Halo Siapkan Materi Saya Lihat Topiknya Panjang Tapi Semuanya Bisa Tercover Dengan Baik Dengan Demikian Terima kasih Untuk Semua Teman-teman Yang Sudah Ikut Terima Kasih Sebagai Pengumuman Besok Harusnya Ada Tapi Kayaknya Materinya Bakal Jadi Kita Sampai Di Hari Senin Bersama Dari Universitas Telkom Bandung Oke Dengan Demikian Berakhir Sudah Terima Kasih Untuk Semua Teman-teman Sebelum Leave Kita Say Thank you Untuk Om Amin Om Saya Yang Sudah Berbagi Dengan Kita Pada Hari Ini Sama Sama Peter Sama Sama Terima Kasih Terima 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 Terima